Kemudian juga masalah mahar yang berkaitan dengan masalah maskawin Mahar ini yang wajib, yang sah Apa saja yang sah dijadikan sebagai mahar, sebagai maskawin Apakah semua hal boleh dijadikan maskawin Para ulama menjelaskan sesuatu yang boleh dijadikan sodak Menjadikan maskawin adalah sesuatu yang bisa dijual belikan Yang bisa dijual belikan atau yang bisa diambil manfaatnya Maka selain dua ini tidak bisa dijadikan sebagai mahar Jadi mahar itu tidak harus sebuah barang Barang yang sah dijual belikan, yang halal yang sah dijual belikan Yang tidak boleh memberikan mahar Kamu, saya terima nikahnya perempuan, nikahnya dia Dengan mahar adalah ikan-ikan yang ada di lautan Gimana cara mengambilnya Tidak bisa, jadi yang sah dijual belikan Karena kita jual ikan di lautan yang belum diambil ya Ya tidak boleh lah Kalau sudah diambil ya boleh berarti Atau memberikan mahar dengan sesuatu barang haram Tidak sah juga tidak boleh Karena barang haram juga tidak sah dijual belikan Atau manfaatnya Misalnya mengajarkan baca tulis Mengajarkan baca Al-Quran Itu yang sesah juga dijadikan sebagai mahar Mengajarkan ilmu Karena bisa diambil manfaatnya